Saya mewakili dari segenap jajaran At-Taufik mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Wabil khusus kepada segenap para guru, para masyayih Wabil khusus guru kami Gus Rasul Ahmad Zahid dan juga Gus Hafid Hakim Dan juga Kim Ofli Adnan dan segenap para kiai, para alim, para ulama Yang hadir pada kesempatan kali ini Yang telah menyempatkan waktu untuk memeriahkan acara kami Yang insya Allah semakin banyak para kiai, para ulama yang hadir Maka semakin banyak jen banyak barokah Saya depak, saya ngerap, saya masuk dekat At-Taufik Jukan seterjeh para jamaah At-Taufik Sehingga kita semua kelak hari kiamat bisa dibangkitkan bersama para ulama Para habaib, para masyayih, amin Allahumma Kemudian para hadirin, para hadirat sebutan kaula amulji aki Terima kasih juga atas kehadirannya Dari segenap para jamaah, para sahabat At-Taufik Dari dalam dan luar kota Dan juga yang kami sayangi juga segenap para jamaah Saya hadir malam hari makin motor kosoan sangat banyak Ampun, kesokan untuk hadir di milat yang ke-6 At-Taufik Yang mana acara keadito istana Dadakan, mendadak karena ecapok penyakit corona ben bu rona ben pak rona Sehingga acara milat yang awalnya kita mau letakkan di bulan dul-qadah atau dul-hijjah Sempat tertunda dan tertunda Karena covid ini naik turun, naik turun, naik turun pada bensampian ketika olahragama lemben lagi Sehingga ketika kita melihat awalnya acara ini sangat sederhana Kita konsep sederhana Tapi melihat perkembangan covid semakin melandai jantoran-jantoran Maka akhirnya sebagai ungkapan rasa syukur Sesuai dengan yang diucapkan Gus Reza Ini merupakan ucapan, ungkapan rasa syukur kepada Allah Dari kami At-Taufik Karena Alhamdulillah sampai tahun yang ke-6 ini Kami bisa terus istiqamah Untuk menyarankan salawat kepada seluruh para masyarakat Para pemuda dan para pemudi Kami mengusung tema pada milat kali ini adalah Tuntun generasi di era demokrafi Demokrafi ini Demokrafi ini Demokrafi ini Merupakan usia produktif Yang mana Era demokrafi sekarang sedang Ada di negara Indonesia Umur-umur antara 15 tahun sampai 39 tahun Itu mayoritas sekarang di Indonesia ini Umurnya Masyarakatnya antara umur 15 sampai 39 tahun Sehingga ini merupakan Masa-masa emas terjadi Dalam seumur cuma sekali Makanya pada malam hari ini Saya sengaja Mengundang Salah seorang Pebisnis sukses Yang perlu kita tiru Beliau merupakan santri asli Yang kuliah di Yogyakarta Dan kemudian sukses mengembangkan usahanya Sampai sekarang beliau menjadi pemuda Tersukses Atau rajanya kafe Seyuk Yogyakarta Saya minta Mas Umam untuk berdiri pada malam hari ini Mas Umam Bento Beliau asli Pamekasan Kemudian santri Banyuanyar Tapi sukses luar biasa di Yogyakarta Ini perlu kita tiru Bagaimana seorang santri juga bisa sukses Santri ini bisa menjadi apapun Santri bisa diletakkan dimanapun S-B-I-B-B bisa Ya tas bisa pekun oleh anak Tak part aja Gula bukti Tidak ikut gengkuk Tidak sakrasah Kemper tangan Allahumma sallianah Muhammad Maka para hadirin Para hadirat Sebetulnya Kami ingin At-Taufik ini menjadi penuntun Bagi kita semua Di era demografi ini Untuk tidak lepas kontrol Untuk tidak melakukan hal-hal Yang diluar syariat Islam Oleh karena itu Kami ingin tetap mengajak Para pemuda-pemudi Istiqamah konsisten Berada di barisan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam At-Taufik cuma merupakan Perantara Merupakan wadah Yang mana wadah ini Merupakan wasiat Merupakan amanah Dari guru mulia kami Al-Habib Omar bin Muhammad Bin Salih bin Hafidh Yang mana At-Taufik Merupakan pemberian nama Dari beliau Yang sehingga kami semua Di At-Taufik ini Adalah khadim Khidmah Niat untuk Afat teh Al-Atinan Dika majlisnya kacing Nabi Al-Atinan Dika sakapina tamu Ya kacing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah sedikit pun Terbesit dalam diri kami At-Taufik milik kami At-Taufik punya kami Tidak At-Taufik Pemilik aslinya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kami semua disini Berkhidmah Untuk Rasulullah Berkhidmah Untuk guru mulia kami Berkhidmah Untuk agama Berkhidmah Untuk bangsa Dan negara Maka ayo Di era yang serba bebas ini Di era yang demokrafi ini Boleh kita menjadi Pemuda yang intelektual Pemuda yang agamis Pemuda yang nasionalis Tapi jangan sampai lupakan Kewajiban kita kepada Allah Tetap Aba'akutu istiqomah Dan kuncinya adalah Dengan istiqomah Menghadiri majlis salawat Dan majlis taklim Siap tinggi Allahumma salli ala Muhammad Biar semangat Saya coba lagi Salam At-Taufik Semuanya yang kompak Salam At-Taufik Kurang keras Salam At-Taufik Sekali At-Taufik tetap Sekali At-Taufik tetap Siapa kita Siapa kita Siapa kita Allahumma salli ala Muhammad Kemudian yang terakhir Kami mohon maaf Yang sebanyak-banyaknya Apabila Para jendengan semuanya Pasti Merasa Ada kekurangan Dalam penyambutan Hidangan tempat Dan sebagainya Maka kami mohon maaf Yang sebanyak-banyaknya Karena yang kami inginkan Ingin memberikan Yang semaksimal mungkin Tapi inilah yang bisa kami berikan Terima kasih juga Untuk seluruh donatur Pembantu Siapa yang bantuan Dana Tenaga Bersangkapina Dalam rangka Sukses acara Malam hari makin Menter Kesoan sangat banyak Malam Kesoan Allah Kalau Bersalah Selawat Eh bonus Kalau banyak-banyak Selebih-banyak Lebih barakah Amin Allahumma